Sekarang, para atlet dan juga pelatih KB Jarum, rakan-rakan media, selamat datang di acara press conference penghargaan atlet KB Jarum berprestasi tahun 2013 dan juga penandatangan kontrak kerjasama atlet dan pelatih KB Jarum dengan sponsor ini. Tentu saja pada kesempatan siang hari ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media semua undangan yang ada di sini juga tentunya rakan-rakan undangan dan pembicaraan yang pertama adalah Bapak Yopi Rosimin selalu program direker Bapak Kewa Raja Jalan Foundation Selamat siang Pak Yopi Pak Yopi tidak ada Oh iya, selamat siap Pak mohon maafkan kelihatan Lalu ada Bapak Budi Garmawan selalu programnya Bapak Kewa Raja Jalan Foundation Pak Budi juga seperti yang masih berada di luar ruangan Selamat siang Pak Budi Selalu juga ada Mr. Hardepsi Direktur PT Sunlight Sports Indonesia Selamat siang Pak Thank you for coming For this best podcast Dan juga ada Ibu Dewi Mainasarti Selaku General Manager PT Sunlight Sports Indonesia Selamat siang Pak Selamat siang Pak Dan juga ada Pak Afif Budiono Selaku Marketing Manager KIO Pak Afif ada di mana kan? Oh masih di luar juga Oke Selamat datang Pak Afif Dan juga tentu saja ada Bapak Kristian Hadinata Beliau adalah DGW Tankis Indonesia Dan juga pelaki PB Jalung Selamat siang Pak Kris Terima kasih sudah datang Dan juga ada Bapak Lius Kongo Yang juga merupakan DGW Tankis Dan juga pengurus di PB Jalung Pak Lius ada di mana? Selamat siang Pak Lius Terima kasih sudah datang Dan juga tentunya semuanya kepada para atlet PB Jalung, para pelatih yang sudah hadir disini Kesempatan press conference pada siang hari ini adalah tanggal 14.12 Dan juga bertepatan dengan hari valentine Jadi Sesuai plan Tapi kita press conference pada ini Jadi kami membutuhkan selamat hari valentine Selamat hari kasih sayang Semoga kita semua selalu menyebabkan hal-hal yang positif gitu ya Di tengah-tengah orang yang ada di sekitar kita Yang penting tidak boleh menyebarkan ucapan kebencian Karena itu tidak sesuai dengan undang-undang ITE Tidak ada hubungannya semua dengan undang-undang ITE Dengan hari kasih sayang Yang penting kita selalu positif dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia Baik, para hadirin sekalian Dan acara press conference pada siang hari ini akan ada dua agenda Yang kami satukan kehadapan Anda Yang pertama adalah penghargaan atlet berprestasi PB Jalung di tahun 2018 Ini untuk kategori usia di bawah 17 tahun dan di bawah 19 tahun Dan juga untuk atlet non-latmas Jadi yang akan diberikan penghargaan di sini Sekali lagi adalah atlet berprestasi PB Jalung Untuk usia di bawah U17 dan U19 dan tidak berada di bawah Nas Dan yang kedua adalah penandakanan kontrak kerjasama Para atlet dan pelatih PB Jalung Dengan sponsor ini untuk jangka waktu dua tahun Yaitu tahun 2019 dan 2020 Betul begitu ya Pak Yopi Baik Dan untuk membuka acara ini Sekarang kami akan pandirkan Bapak Yopi Rasimit Selaku program karakter Bakti Pelanggarga Jalan Foundation Untuk memberikan atas abutannya Bapak Yopi, kami bersyukur Ya selamat siang teman-teman, ketawan, hati-hati Atlet PB Jalung, juga para negara PB Jalung Saya senang sekali banyak atlet di tahun 2018 Atlet muda kita Yang sudah menebat janji prestasi yang akan makin baik di tahun-tahun berikutnya Jadi kita sudah punya benda campuran baru Yang kemarin menjadi juara junior Juga banyak atlet lain yang sudah banyak malang melintang di ajang sirnas dan juara-kejuara junior lain Juga kalau penting juga saya sangat berterima kasih kepada sponsor Karena tanpa sponsor PB Jalung juga akan banyak kehilangan teman Jadi kita ada sponsor baru, Belka Milih Semoga berhenti ngomong dua tahun Tapi mereka mintanya lebih dari itu Mudah-mudahan kita bisa lebih lama Berharapannya dengan sponsor yang baru Banyak atlet-atlet yang akan semakin bersemangat untuk berprestasi Mereka sudah pakai warna merah semua Semangatnya sudah oke Katanya dari ninding juga atletnya kita cantik-cantik Bener gak? Bener ya? Tapi semangatnya yang penting harus punya karakter yang baik Tapi Luli juga ngomong punya karakter yang baik, mental yang baik Karena juara sudah hanya di lapangan Tapi juara dalam kehidupan saya yang menghormati sponsor Jangan lupa ngepe logo Kalau nanti lupa ngepe logo saya dimarain Kalau logonya lupa saya dikecek-kecek bukan kalian Dan saya dikecek-kecek ini logonya makanya selalu ada Maka pengurus kita selalu memperhatikan logo Karena itu adalah service kita kepada sponsor Agar sponsor kuas dan sponsor akan selalu mendukung PPJaruh Harapan kita nantinya akan banyak aktif muda kita yang seperti nanti Kevin Menembus dunia dan selalu ingat bahwa PPJaruh akan support kalian Terima kasih